Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada sekarang di Kastil Heidelberg Peradaban tua yang ada di Jerman Salah satu kastil tertua di Jerman Kalau kita berbicara tentang peradaban Allah SWT banyak menyinggung Tentang peradaban manusia Peradaban manusia Di dalam Al-Quran banyak sekali Tetapi banyak di antara peradaban manusia itu Yang kemudian digulung Dimusnahkan dan dibinasakan oleh Allah SWT Di dalam surah Al-Ankabut Ayat 40 Allah SWT berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Fa kullan akhazna bidhambih Fa minhum man arsalna alaihi hasiba Wa minhum man akhazathus sayha Wa minhum man khasafna bihil arda Wa minhum man aghraqna Wa makanallahu liazlimahum Walakinkan mu'anfusahum Ya zulimun Ya Allah mengatakan Setiap kaum Setiap umat Telah kami Siksa Siksa dengan apa? Sesuai dengan dosa-dosa yang mereka perbuat Akhazna bidhambih Di antara mereka ada yang Disiksa oleh Allah SWT berupa apa? Ya Wa minhum man arsalna alaihi hasiba Kami hujani mereka dengan hujan batu Ya Seperti kaum Nabi Lut Alaihi salam Ya Kaum Nabi Lut alaihi salam Dihukum oleh Allah Dengan hujan batu Kemudian Wa minhum man akhazathus sayha Ada di antara mereka Yang kemudian Ya Yang disiksa Diancurkan oleh Allah Dengan suara yang mengguntur Seperti kaum Nabi Samud Ya Dan kaum Nabi Hud Ya Kemudian Allah SWT mengatakan apa? Wa minhum Man khasafna bihil ardo Ada di antara mereka Yang kami benamkan Kedalam Dasar bumi Buminya bergerak Ya Buminya bergerak Kemudian dibenamkan oleh Allah Mereka Beserta Rumahnya Hartanya semuanya Seperti siapa? Seperti korun Ya Orang kaya Di zaman Nabi Musa Alaihi salam Ya Kemudian yang keempat ada Wa minhum Man aghraqna Ada yang kami Tenggelamkan Kedasar lautan Seperti siapa? Fir'aun Ya Yang memusuhi Nabi Musa Alaihi salam Seperti kaum Nabi Nuh Yang tidak percaya Nah bicara tentang Nabi Nuh Ya Ini sangat unik Bahwa sesungguhnya Manusia ini kadang Terlampau Terlampau Picik Terlampau naif Ratusan tahun Didakwahi oleh Nabi Nuh Agar mereka seramat Dari Banjir besar Yang menenggelamkan mereka Berkali-kali Sudah tidak terhitung Ya Selama 1950 tahun Mereka diajak oleh Nabi Nuh Didakwahi oleh Nabi Nuh Agar mereka selamat Dari azab Allah Tapi Disuruh naik Kapal Mereka tidak mau Ya Tapi bayangkan Sekali Nabi Nuh mengajak Ya Hewan-hewan Ya Binatang-binatang Yang berka Apa namanya Yang melata Maupun berkaki empat Dan sebagainya Naik ke atas hewan Sekali saja Diajak Supaya selamat Dari kehancuran Mereka mengikuti Dan menuruti Subhanallah Ya Manusia Dengan ilmu pengetahuannya Ya Dengan Dengan capaian-capaian Peradabannya Itu kalah Bahkan lebih rendah Daripada binatang Ya Binatang didakwahi sekali Mau naik ke atas kapal Tapi umat Nabi Nuh 90 tahun Mereka menolak Untuk naik kapal Ketika didakwahi oleh Nabi Nuh Subhanallah Inilah peringatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Buat perumpamaan Bagi peradaban-peradaban Yang angkuh Yang sombong Yang tidak mau Beriman kepada Allah Dan Rasulnya Apa kata Allah Masalul ladhina Takhadu Mindunillahi awliya Kamasalil angkabut Ittakhadat baita Wa inna auhanal buyut Labaitul angkabut Perumpamaan Kaum-kaum Orang-orang Yang menjadikan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai pelindungnya Sebagai sekutunya Ya Sebagai Apa namanya Yang mereka sembah Yang mereka Agung-agungkan Itu seperti Laba-laba Yang membangun sarang Ya Dan Selemah-lemah Serapuh-rapuh Rumah adalah Rumah Laba-laba Mereka Yang mengklaim dirinya Peradaban yang kuat Peradaban yang maju Super power Ya kata Allah Sangat rapuh Seperti rapuhnya Sarang laba-laba Mereka yang bersandar Kepada selain Allah Akan hancur Akan binasa Dengan mudahnya Allah hancurkan mereka Ya dengan Ditenggelamkan Dengan likuifaksi Dengan suara yang mengguntur Dengan hujan batu Ya Hujan batu Dengan membawa api Dari neraka Na'uzubillah min zalik Inilah Yang harus menjadi pelajaran Bagi kita semua Sehebat apapun Capain peradaban manusia Kita tidak boleh lupa Untuk terus bersandar Kepada Allah Untuk senantiasa bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'ala Bissab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh